Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Kepala Nikita Mirzani mau diinjak seseorang, warganet Dewi Persik Nikita Mirzani mengaku mendapat ancaman Ia menuturkan kepalanya akan diinjak seseorang Ancaman ini berawal saat Nikita Mirzani mendapat ucapan tak sedap dari seseorang Tanpa rasa takut ia pun membalasnya Lihat-lihat Instagram Eke, terus dia ngata-ngatain Eke Eke bales, dia makin merong, kata Nikita Mirzani di live Instagram Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 Musuhnya, kemudian naik pitam dan mengancam Nikita Mirzani Artis 35 tahun itu pun menyambut dengan tangan terbuka Terus dia bilang sini gue injek kepala lu Ya udah gue bilang ya udah gue kasih kepala gue, kapan mau diinjak Gue tungguin di rumah, kata Nikita Mirzani menantang balik Tapi kemudian sosok itu justru malah mengirim balik alamatnya Seakan meminta sang nyai mendatangi rumah si musuh Si Burik malah ngasih alamatnya Burik itu adalah manusia sejenis cikungunya yang hakiki to the max Onnya, ejek sang nyai Dari omongannya tersebut, Nikita Mirzani tak menunjukkan ketakutan Malah, ia justru mengasihani rivalnya Kasihan juga si instagramnya hilang Terus baru berapa bulan baru naik 100k Gara-gara gue ladeni tambah lagi followernya Coba kalau nggak gue ladeni Terangnya, saat Nikita Mirzani melakukan live instagram Warganet menebak sosok yang dimaksud adalah pedangdut Dewi Persik Dewi Persik ya we, tanya at wdeya garis bawah lrn Gue dukung lunyai, sahut at rasyaprino Dugaan yang mengarah ke Dewi Persik juga terlihat di akun gosif Yang mengunggah ulang live instagram Nikita Mirzani Nggak tahu masalahnya apa Yang jelas itu lagi nyindir DP Tulis at imazahru garis bawah 96 dikutip dari gosip Yulidoficial Mungkin yang dimaksud NM itu DP Timpal at hanifan 008 Terima kasih telah menonton!